Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini kami ingin memperingatkan Untuk para orang tua Yang menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh Terutama anak-anak laki-laki Jangan sampai dipondokkan ke pondok Lirboyo ke diri kau muslimin Alasannya apa? Coba simak video ini kau muslimin Santri pondok pesantren dapat sim ngudut gini paling dicari bre Pondok pesantren Lirboyo meligalkan bagi santrinya Jika ingin ngudut akan tetapi harus punya simnya terlebih dulu Untuk mendapatkan sim tidaklah mudah bre Yang pertama harus berumur 20 tahun Dan harus juga ada persetujuan orang tua Tentu menggunakan verifikasi selayaknya tes izin mengemudi Apakah orang tua benar-benar membolehkan atau tidak Kalau ada santrin Lirboyo bisa menambahkan jika ada kekurangannya bre Itu kau muslimin alasannya ya Pondok pesantren Lirboyo bisa mengeluarkan surat izin merokok untuk santri Meskipun ada aturan atau syarat yang berlaku Tapi tetap yang seperti itu Kalau orang yang waras, orang yang sehat, orang yang cerdas Ya pasti tidak akan setuju dengan aturan yang seperti itu kau muslimin Ya apakah setuju anda ketika melihat anak anda seperti ini Yang kita tampilkan ini Ya pasti gak setujulah Orang yang akalnya sehat, akalnya waras, orangnya cerdas Pasti akan menerima bahwa rokok ini adalah perkara yang buruk kau muslimin Perkara yang buruk Pemerintah saja sudah memperingatkan kau muslimin Bahayanya barang ini Dulu di tahun 2000-an Tahun 2000-an sampai 2000 sekian lah kau musliminnya Peringatan pemerintah itu tidak terlalu tegas lah Mereka hanya menyampaikan bahwasannya rokok Merokok dapat merugikan kesehatan Ya ternyata peringatan yang seperti itu Ya tidak diaminkan Kemudian pemerintah lebih tegas lagi Ya merokok menyebabkan kanker Serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin Ya ternyata masih tidak diindahkan lagi Sampai sekarang akhirnya pemerintah membuat tulisan yang cukup tegas Ya merokok membunuhmu Bahkan disertai dengan gambar-gambar penyakit yang berbagai macam Yang ditimbulkan akibat rokok Dan seluruh ahli kesehatan sepakat Bahwasannya rokok itu isinya adalah racun semuanya kau muslimin Racun semuanya Tidak ada satupun ahli kesehatan yang menyebutkan tentang manfaat rokok Tidak ada kau muslimin Semuanya menyebutkan tentang bahayanya rokok Dan lebih-lebih kalau kita tinjau dari sisi syarihnya kau muslimin Rokok ini jelas-jelas perkara yang haram kau muslimin Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan Yaitu orang-orang yang mengikuti rosul Nabi yang ummi Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil Yang menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf Dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk Dan rokok ini jelas perkara yang buruk kau muslimin Tidak ada satupun ahli kesehatan yang mengatakan rokok ini baik Tidak ada kau muslimin Semuanya mengatakan buruk Ijma' sudah Tidak ada keraguan Apalagi ditinjau dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah Terhadap pelaku rokok kalau muslimin Merokok membunuhmu Sementara di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Sementara peringatan pemerintah merokok membunuhmu Begitu juga dengan peringatan-peringatan pemerintah Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, ipotensi, dan gangguan kehamilan, dan janin Itu semua adalah perkara-perkara yang berbahaya Menghisap rokok artinya menjatuhkan diri ke dalam penyakit-penyakit tersebut kau muslimin Sementara di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan La dororo wa la diroro Tidak boleh menimbulkan bahaya Dan juga tidak boleh membahayakan orang lain Sehingga jelas kau muslimin Tidak diragukan hukum rokok ini kau muslimin haram Bagaimana bisa orang tua memondokkan anak ke pondok pesantren Kemudian pondok pesantren melegalkan anaknya Untuk berbuat sesuatu yang jelas haram di dalam Islam kau muslimin Dan juga secara sosial kau muslimin Merokok ini perkara buruk sebenarnya kau muslimin Banyak tempat yang dilarang untuk merokok Adabnya buruk Sehingga kalau ada orang tua yang senang melihat anaknya merokok Itu patut dipertanyakan Berarti orang tua yang tidak punya ilmu kau muslimin Kalau orang yang punya ilmu Jelas akan melarang anaknya untuk mengkonsumsi rokok Karena itu jelas-jelas Secara ilmu kedokteran saja Ilmu kesehatan Sudah ijma' itu adalah perkara yang buruk Jadi berhati-hatilah dalam memilih pondok pesantren Jangan sampai anak anda yang dipesantrenkan Dengan keinginan menjadi anak yang soleh Sementara di pondok pesantrennya Ternyata menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram ke muslimin Mudah-mudahan bermanfaat Salam waras Salam akal sehat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh Ada yang bilang haram Mana yang benar Menurut anda kira-kira gak Coba Begini Saya pernah ceritakan itu hari Ada seorang guru di Saudi Saya ingatkan kembali Berdialog sama seorang sheikh Sheikhnya dibilangin sama guru ini Guru sekolah ya Dia berpendidikan Dia bilang sheikh Kenapa anda mengatakan rokok itu haram Apa sebabnya Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil Menyebutkan rokok secara khusus Gak ada Kenapa harus dibilang haram Kata sheikhnya kau makan apel Dia bilang iya Kau makan jeruk Iya Baik Ada gak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk Dia bilang tidak ada Baik Itu tidak ada Tapi boleh dimakan Kenapa Karena masuk dalam umumnya firman Allah Allah menghalalkan semua yang baik Baik dan Allah mengharamkan yang Khabait yang buruk Jadi ulama mengeluarkan kaedah Semua yang baik Maka halal Semua yang buruk Maka haram Semua subhanallah yang haram Itu pasti berefek tidak baik Lalu dia bilang Tapi saya Setahu saya tidak buruk Karena saya Merasa nyaman-nyaman saja Saya merokok Saya percaya diri Saya gak ada masalah Ya orang mau mengatakan Badan saya bau Baju saya bau Mulut saya bau Itu perkataan dia Tapi saya merasa nyaman-nyaman saja Gak ada masalah Berarti Bisa saya katakan itu Tojibat Berarti baik ini buat saya Dari mana tolak ukurnya ini Baik atau buruk Kata sheikhnya Baik Kalau kamu mau lebih dalam lagi Sekarang saya tanya Kata sheikh Kalau kamu pulang ke rumah Habis ngajar Kamu temukan istri kamu Lagi pegang rokok Anak kamu lagi pegang rokok Kamu biarin Atau kamu larang Kata gurunya ini Saya larang sheikh Kenapa aku larang Dia bilang karena itu tidak baik Nah ini masuk dalam jawaban kamu sendiri Kalau baik kamu biarin Biarin mereka merokok Beliin kalau perlu Sama-sama rokok Ngepul disitu Tapi gak ternyata Gitu kan Jadi lebih baik ditinggalkan Jadi jangan berdali Kalau salah Dan tetap dilakukan Akuin kesalahan Itu poin penting Ini gak Sudah salah membela Ini masalah ini Gak boleh Jadi terus menerus Kadang-kadang subhanallah Ada orang juga Supaya dia tetap dalam Mempertahankan kesalahannya Mencari orang yang lebih buruk Ada pernah orang yang bilang Sama saya Ustaz Saya baik Ustaz Solat saya Saya masih jaga Solat maghrib Teman saya Dan tidak solat Sama sekali Jadi patokannya Yang lebih buruk Supaya yang dia tinggalin Empat waktu solat Itu mending Gak apa-apa Bukannya dilihat Orang yang solat Lebih banyak Ini gak boleh Sebenarnya Gitu kan Allah Jadi kalau kita lihat Kalau dikatakan Memang kategori Ulama di Indonesia Kalau di timur tengah Saya gak pernah temukan Ada ulama menghalalkan rokok Di Indonesia ini Karena kiai kita Terlalu murah gelarnya Ayahnya kiai Anak jadi kiai Bisa ceramah berapa kali Atau pulang haji Jadi kiai juga Ini luar biasa Saya mohon maaf Bukan menyompongkan diri Sama sekali Saya subhanallah Berapa kali ketemu Dengan orang-orang kiai Kiai ini Saya kalau ketemu Subhanallah Seperti kalau antum Apa namanya Ahli listrik misalnya Kemudian ada orang datang Ngobrol Masalah listrik Dia gak ngerti Misalnya ini listrik ini Ini harus dipasang Begini Jaringannya begini Terus dia bilang Enggak harus begini Tapi dia salah Jelas Antum pastikan teorinya Salah ini orang Kita kakak bilang Kok ngawur ini orang ngomong Subhanallah Di kalangan dakwat Cerama pencerama pun begitu Saya heran dari mana Gelar-gelar kiai Bisa didapatin Baca ayatnya Salah Hadisnya di karang-karang Banyak sekali Sudah pesan Cerita dongengnya Sudah tidak masuk di akal Orang yang mati Bisa hidup kembali Ini dari langit Ini macam-macam Yang tidak masuk di akal Ini dari mana orang ini Dari mana asal-muasalnya Bisa lah Muncul Belum lagi yang Sunnah Nabi SAW Dilanggar yang kukunya panjang Yang istri yang pakai jilbab Ya luar biasa Makanya kata ulama Kalau kau mau melihat Seorang alim Kau akan temukan Kealiman itu Pada diri dan keluarganya Emang ada ciri disitu Istrinya Anaknya Memang ada ciri Kealiman disitu Ada ilm Alim kan itu Maksudnya dari ilm ya Ada pengetahuan agama Pada diri mereka Kalau enggak Ada teman saya Subhanallah Bawa undangan pernikahan Tamatan Mesir Waktu itu Di kota Makassar Perkawinan saya enggak hadir Sempat hadir Kemudian dia datang Setelah itu berkunjung Ke rumah saya Datang ada satu perempuan Bersama dia Ruh pendek Lalu kemudian Ini tamatan Mesir dan LC Jadi akhirnya Saya ngobrol-ngobrol Sama dia Ahlan akhi baik Gini-gini Saya tahu Selama ini orang Memang teman-teman ini Semoga Allah berikan hidayah Malah sekali terjun di dakwah Jadi mereka pulang Mereka sibuk dengan bisnis Tapi dakwah dilupain Akhirnya tidak terbentuk lah Pribadi untuk berdakwah Intinya begitu Terus saya bilang Mana Harim Antum Harim itu istri ya Oh ini Dia dengan malu Nunjuk ini Di sebelah gitu Istri Antum ini Masya Allah Semoga Allah kasih hidayah Jadi bisa Apa enggak nikah Dengan wanita yang berjilbab Banyak kesian ngantri Ngapain harus Ngambil orang yang tidak Ya susah Jadi PR lagi ya Tapi Allah Alam Masing-masing orang punya cara ya Jadi kalau kita temukan Teman-teman kita Yang bergelar kia ini Yang memakuruhkan rokok Karena dia masih merokok Memang begitu Terima kasih Terima kasih